ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya tentunya di channel BMS Rider simpasi ngapake gue ngapake wong banyumas ya pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tutorial ya Bagaimana cara memasang bodi new Jupiter emic 135 ke old Jupiter emic 135 ya jadi ini adeknya yang lama ya adanya punya saya mau tak pasang ini sebenarnya video lama video lama banget habis saya crash ya baru saya up saya daping aja soalnya itu terhadapkan ini terhadap aja oke tidak perlu berlama-lama lagi langsung saja let's go jadi hal yang pertama kalian lakukan itu adalah copot semua bodi yang lama ya baru awal-awal kalian pasang deck tengah seperti yang ada di video ya detengah dulu dipasang sesuaikan dengan kunci kontak dan dudukan baut di atas karbu itu ada dudukan baut ya itu dipaskan langsung nempel nggak ada perubahan ya lalu dibaut bagian itu dibawah leher langsung dibaut saja ya seperti itu lanjut untuk bagian dada ini saya modus seperti ini saya potong ya nah hasilnya kan itu rata itu saya potong buang semua itu ya rata kan kira terbuang dan yang menghubungkan itu cuma bracket buat cdi doang itu yang saya kasih nah terus saya kasih bracket bolong-bolong itu di baut ngikutin baut dudukan dudukan cdi ada empat lubang itu ya saya kasih empat lubang jadi itu kurangnya udah pas ke kerangka yang lama kerangka bawaan enik old-nya udah tinggal tembok udah pas ukurannya ya jadi empat lubang itu hanya kita pasang jangan lupa pasang dulu sennya sennya sama sokat sama terus pasang sesuai baut yang lama di kerangka seperti itu lalu juga baut di samping dan di depan di bawah stang itu ya ada baut skrup baut skrup ya tuh samping-samping lanjut kita pasang dasinya ya itu saya kasih lampu kota ya nanti menyusul saja itu pemasangannya saya kasih tutorialnya jadi itu saya lagi masang kabelnya ada lampu kota itu di bagian dada kalau kalian lihat nanti ya sudah saya jelaskan di reviewnya masalahnya gampang tinggal dimasukin saja dorong ke atas masih masuk gampang bautnya ada dua di belakang itu ya ada dua skrup skrup di belakang lanjut kita masang pemasangan saya samping ini pemasangan PNP tidak kalian dirubah jadi ya asap saja seperti biasa dan ada tiga baut ketiga ya bener di depan di belakang itu samping karbu dan dibawah ya saya itu baut di depan sama dibawah sudah dan untuk baut di belakang ini samping karbu itu sunah ya sunah tidak diwajibkan karena kalau bongkar-bongkar itu susah tuh ya lebih baik jangan sekarang saya juga nggak pakai sih ini cuma dulu saya pasang dan sekarang enggak karena menyisahkan saat pembongkaran ya karena lama membongkarnya saya kata gitu tuh ya terus lanjut lagi bagian spek berbelakang ya spek belakang ini saya dempotin caranya seperti ini siapkan ember bersih air gombal ekor lap ya pesan gas torch gas portable caranya gampang sekali ya jadi kita tempat ini bagian sampingnya karena bakal mentok gerangka ya jadi kita udah harus dempotin pakai api nah ini bentuk di situ ya pasti bentuk rangka pasti ya caranya gampang ya kalau selesai dulu pakai air baru kita bakar ya disapu-sapu pakai api gitu sampai agak-agak kebakar gitu baru kita tekan pakai lapnya lap dikasih air juga biar nggak nempel pelan-pelan aja itu saya kebanyakan jadinya ya seperti itulah harusnya pelan-pelan terus dicoba ulangi lagi dan jadi ya masangannya sesuai baut yang di spagor lama juga di belakang itu dua baut ya cobot saya masang ini dulu tabung belakang ya seperti itu masangnya sesuai baut yang lama dudukannya enggak ada yang dirubah nah pakai pelat-pelat-pelatannya pokoknya ya dan untuk bagian sampingnya nanti saya kapalitis ya nah yaitu saya kapalitis karena enggak ada lubang bautnya kan di old goddess kapalitis saja atau juga jarang banget dibongkar full-an ya jadi saya kapalitis itu lebih simpel dan cepat kanan-kiri juga sama nanti saya kasih fotonya ya dan bagian belakang ini bagian lampu yang lama kita pengkokinnya sedikit sekitar 50-60 derajat ya di posisi awal karena nanti mentok ke lampunya gampang kok pemasangan lampu ya sesuai dengan dnj ya ada dudukannya itu dibawah masukin aja karetnya udah udah masuk tinggal sholokin cuk beres ya duk bodi sampingnya ada bagian yang dipotong ya karena mengganggu cuk ya tuh yang dipotong doya kelihatan ya itu untuk masuk ke lampu terus bagian yang kerangka waktu di atas nah itu ya saya potong juga rata pemasangan seperti biasa dibaut skrup bagian bawah lampu bawah bodi lihat bawah bodi terus di depan aki itu eh samping aki ya bodi dalam itu ya skrup di dalam terus saya juga ngasih lubang buat skrup di atas ya ada atas lampu karena biasanya keter-keterkan ya kelemahannya ini aja ya jadi saya kasih di atas dan dibawah itu ya juga di skrup ulangi juga sama bagian sampingnya untuk bagian dek tengah itu gampang itu yang penutup karbu sama aja ya masangannya kayak standar enggak ada yang dilupa punya dia dalam itu ada dua pesan di satu itu di bagian eh karbu dah karena saya kelupaannya jadi ya kayak gitu terus masang batok untuk batok sendiri ya udah saya jelasin videonya ada kodi pilih saya nih saya cantumin di deskripsi atau di pojok kanan atas ya silahkan di klik ya gampang sekali pemasangannya gampang juga ya mungkin seperti itu aja ya karena pemasangannya sedikit perubahan tidak terlalu banyak menurut saya jadi gampang lah untuk kalian yang ingin memasangkan body new Jupiter emic ke old Jupiter emic ya tidak lama apalagi tinggal ikutin saja ya tutorialnya dengan seksama ya Oke terima kasih yang sudah nonton jangan lupa like comment and subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax